MotoGP Mandalika masih lama, namun beberapa pembalap MotoGP sudah kunjungi Indonesia. Pembalap Gresini Racing MotoGP Alex Marquez menyiapau warga Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia usai tiba di Jakarta. Pembalap Gresini Racing MotoGP yakni Alex Marquez dan Fabio Dikian Antonio bersama beberapa ofisial tim tiba di Jakarta pada minggu 5 Februari malam waktu Indonesia Barat. Begitu tiba di bandara Soekarno-Hatta, Alex Marquez langsung menyiapau para penggemarnya lewat unggahan story dan cuitan di Twitter dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apa kabar Indonesia? Senang berada di sini lagi? Ucap Alex Marquez dikutip dari Twitternya. Setelah menyapa warga Indonesia setibanya di bandara Soekarno-Hatta, Alex Marquez langsung berolahraga dengan melakukan gym di salah satu pusat kebukaran di Jakarta Selatan. Kegiatan Alex Marquez itu diketahui dari unggahannya di Instagram story miliknya pada minggu 5 Februari malam. Dua pembalap Gresini Racing MotoGP Alex Marquez dan Fabio Dikian Antonio hadir ke Indonesia untuk menjalani beberapa agenda di Jakarta. Alex Marquez dan Fabio Dikian Antonio dijadwalkan akan melakukan riding bareng berkeliling Jakarta. Kemudian mereka akan menghadiri konversi pers kerjasama tim Gresini Racing dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau Kemen Parekraf RI di Jakarta pada Senin 6 Februari sore. Setelah itu, Alex Marquez dan Dikian Antonio dijadwalkan akan menyapa para penggemar dalam sesi jumpa fans. Tidak hanya kedua pembalap saja yang datang ke Indonesia. Yang merombongan tim Gresini Racing MotoGP ini sekaligus didampingi oleh Nadia Padovani, tim owner, Carlo Merlini, komersial dan marketing director, dan Wikel Melsini, tim manager. PT Exxon Mobil Lubricants Indonesia atau PT Emily melalui merek Federal Oil, merupakan pelumas kendaraan bermotor yang telah lebih dari satu dekade, mendukung Gresini Racing di kancah balap internasional MotoGP sejak tahun 2012. Berbagai aktivitas merek telah dihadirkan, guna memberikan pengalapan bagi para konsumen di tanah air. Tentunya juga didukung dengan kualitas dan fitur yang terus mengikuti perkembangan teknologi kendaraan motor terkini. Momen kedatangan pembalap kali ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Federal Oil TM dan Gresini Racing di Indonesia. Sebelumnya beberapa nama pembalap dari Gresini Racing saat dimoto-moto seperti Xavier Simeon dan Sam Lois pernah mengunjungi Indonesia terlebih dahulu untuk menyapa langsung para konsumen Federal Oil TM dan penggemarnya di Jakarta. Semenjak sirkuit Mandalika mengadakan event balapan motor terbesar di dunia yaitu MotoGP, beberapa pembalap MotoGP sering berkunjung ke Indonesia. Semua ini menandakan bahwa banyak penggemar MotoGP di Indonesia. Terima kasih telah menonton!